Halo, saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe, like dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin cos gandos Oke Selamat siang Selamat siang, Pak Kang Agus, Kang Agus sebagai Ketua DPC PKS Grogol Ya, benar, Pak Hari ini ada kegiatan apa, Pak? Alhamdulillah, hari ini DPC PKS Grogol mengagendakan lanjutan ya Lanjutan dari hari Sabtu, tanggal 10 September kemarin Alhamdulillah, tanggal 24 September ini PKS Grogol mengadakan kegiatan penyerahan kacamata gratis Bantuan dari anggota DPR Pusat Ust. Dr. Jajulit Juaini Alhamdulillah, hari ini acaranya sudah selesai Sudah berlangsung secara lancar Dan sudah diserahkan semuanya Mungkin ada beberapa yang sedang pergi, sedang keluar kota Berapa kira-kira yang diberikan gratis kacamata kepada? Alhamdulillah kemarin total, hari ini Kurang lebih ada 60? Ada 60, 60 Oh, jadi ini berkelanjutan ya, kemarin juga kacamata juga? Kemarin itu pemeriksaan ya, Pak Oh, kemarin pemeriksaan Pemeriksaan, Alhamdulillah sudah jadi seminggu yang lalu Sudah jadi, hari ini penyerahannya Pak, ini dari wilayah mana saja, Pak, untuk warga yang menerima kacamata ini? Karena kita yang di BPC-PKS Drogol, jadi kita fokuskan masyarakat Drogol Jadi kita bagi 4 kelurahan 4 kelurahan dibagiin 15-15 orang Untuk mendapatkan bantuan kacamata secara gratis Pak, harapan di depan terkait kegiatan PKS Saya lihat ini PKS kan membantu masyarakat sekali ya? Iya, benar Pesanan-pesannya? Oh iya Insya Allah, kami dari PKS, baik dari pusat sampai tingkat yang paling bawah Tingkat DPR, insya Allah, berkomitmen Teklian kami adalah berkhidmat untuk melayani bersama masyarakat Jadi, kami tetap insya Allah konsisten untuk selalu bersama-bersama masyarakat Kami terus mendengarkan, menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat Yang setelahnya membutuhkan bantuan dari kita Insya Allah kita hadir untuk mengadvokasi Apalagi kita di PKS, di konsisten untuk selalu memiliki anggota dewan-anggota dewan yang selalu siap membantu Dan kita di selalu juga punya perwakilan di pemerintahan yaitu bapak wakil wali kota aja 2024 sebentar lagi tahun politik Untuk partai PKS, adakah calon anggota milenial dari PKS? Oh Alhamdulillah, untuk Grogol ini kita sudah memiliki anggota calon Bakal calon, bakal calon milenialnya itu dari Grogol juga, dari Kelurahan Rawarum namanya Ini pun nama Rahayu anaknya Bapak Hussein Saidan, LSM Gapura Oh jadi memang sudah ada calon ya? Alhamdulillah sudah, dari calon milenial itu sudah siap untuk meramaikan pemilu 2024 Terakhir, kedepan 2024 PKS, yakin menang atau bagaimana sebagai ketua DPC PKS Global? Insya Allah PKS selalu optimis, kita sebagai kader harus optimis Karena yang kita perjuangkan adalah kemenangan untuk masyarakat Yang kita perjuangkan adalah untuk membantu masyarakat Jadi PKS optimis untuk 2024 kita akan menjadi pemenang insya Allah Allah wakbar Terima kasih telah menonton!